Intro Kementerian Agama Nizar Ali mengungkapkan kabar mengejutkan seputar keberangkatan umroh dari pasangan artis Lesti Kejora dari Rizky Bilar ke Tanah Suci ternyata Lesti dan Bilar berangkat umroh berkat undangan khusus dari kerajaan Saudi mendaftar sebagai calon jemaah haji di tahun 2024 ini namun diawali dengan umroh pihak Kementerian Agama ungkap sebuah fakta yang mencengangkan di saat satu undangan khusus yang telah datang dari kerajaan Saudi atas umroh khusus dari jalur kerajaan setelah di cross-check data ternyata Lesti Kejora disebut-sebut sebagai salah satu artis wanita muslimah asal Indonesia yang mendapatkan penghargaan langsung dari kerajaan Saudi hingga akhirnya diundang secara khusus lantas apa kelebihan dari Lesti Kejora sehingga mendapatkan perhatian khusus dari kerajaan Saudi hari ini berikut ulasannya dalam fitur Nick News Update kali ini ada satu artikel yang telah beredar hari ini di berandalaman media sosial yang menyatakan jika Lesti Kejora mendapatkan undangan khusus dari kerajaan Saudi untuk melaksanakan umroh dengan jalur khusus bersama anak pertamanya Muhammad Levian Al-Fatibila pasalnya anak dari keturusan garis Raja Tanah Minang dan Pas Sundan ini kian santer terdengar kabarnya dari beberapa laman pemberitaan mengenai ramalan besarnya di masa depan keistimewaan yang dimiliki saat ini oleh Baby Levian menjadikannya satu-satunya balita yang paling fenomenal baru saja di usianya 2 tahun namun telah memiliki kepopuleran yang dapat mengalahkan artis papan atas bahkan untuk saat ini dilansir dari Google famous international dunia maya telah didapati nama Muhammad Levian Al-Fatibila memiliki rating pencarian nama sebesar 70,32% untuk sebuah pencarian kata kunci di dunia maya belum ada artis manapun di Indonesia yang meraih poin terbesar untuk hari ini ketenaran yang telah diraih oleh Muhammad Levian Al-Fatibila ini sebenarnya tidak terlepas juga dari takdir Tuhan inilah yang dinamakan garis takdir Tuhan ketika Tuhan berkata maka akan terjadi siapa yang akan bisa menyangka untuk balita yang masih berusia 2 tahun itu akan bisa sepopuler ini bahkan untuk rating pencarian orang tuannya saja tidak setinggi Baby Levian bukan saja Baby Levian namun Lesti Kejora juga kembali menjadi sorotan publik lantaran disebut-sebut sebagai salah satu artis wanita muslima yang mendapatkan undangan khusus untuk umroh langsung dari kerajaan Arab Saudi kepopulerannya saat ini membuat namanya terkenal sampai ke kota yang bersejarah itu hingga akhirnya apa yang terjadi Lesti mendapatkan undangan khusus untuk umroh jalur khusus artikel tersebut sedang hangat dibicarakan di berendalaman media sosial hari ini ternyata terbongkar satu fakta Baby Levian yang sudah digadang-gadang sedari kecilnya untuk menjadi seorang pemimpin besar di Indonesia maka lengkah kecil yang dimulai dari orang tuanya adalah dengan mendaftarkan Baby Levian berangkat haji masa tunggu haji di saat ini sampai melewati 25 tahun oleh karena itu jika didaftarkan haji maka usia dari Baby Levian sudah mencapai 27 tahun dan sudah dapat diberangkatkan haji pertanyaan besarnya dari warganet saat ini adalah kenapa tidak berangkat haji dengan jalur khusus atau haji plus maka Rizky Bilar menjawab dengan perjuangan seseorang tidak akan dapat arti sebuah kejadian tanpa ada perjuangan dalam bahasa agama mujahada saat dilansir perihal keberangkatan dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora untuk beribadah umroh hari ini bersama-sama hal itu sudah dipersiapkan juga oleh mereka beberapa hari yang lalu saat mendapatkan undangan khusus itu sembari menunggu jadwal haji mereka maka niat yang suci umroh tersebut juga telah dipersiapkan oleh Lesti dan Bilar kehadiran dari Muhammad Levian Al-Fati Bilar saat ini memang menjadi buah bibir bagi semua lapisan masyarakat yang ada dimana saja pasalnya kehadirannya telah menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi Leslar banyak dari fans dan para penggemar yang sangat bahagia dengan kehadiran dari Baby Levian ini dan tidak sedikit pun dari mereka yang bahkan merasa Baby Levian adalah anak yang sangat cerdas hal ini nampak sekali dari beranda laman media sosial dari banyaknya ragam komentar dari fans Lesti Kejora dan Rizky Bilar mengenai Levian atau Abang Al-Fati nah hal inilah yang membuatnya ramai perbincangan publik hari ini membicarakan tentang perjalanan ibadah umroh dari pasangan artis muda Lesti Kejora, Rizky Bilar serta anak pertama mereka itu semoga keberkahan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir dari sang idola kita semua Rizky Bilar dan Lesti Kejora itulah doa dan harapan dari seluruh warganet yang ada di beranda laman media sosial tepatnya pada hari ini Amin Yerobbal Alamin Demikianlah berita ini dilansir sampai jumpa di Viternik News Update selanjutnya Salam Terima Kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax